Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Battle Dimension Satoshi menantang gym battle seperti biasanya Bedanya kali ini, Hikari ikut ambil bagian Sekalian cari pengalaman atau sekedar refreshing akibat kalah dari Pokemon Contest Satoshi yang sedang melatih energi ball melihat ada sekumpulan Pokemon yang terbang di langit-langit Geligar yang dipimpin Gliscor mulai melancarkan serangan terhadap Satoshi dan kawan-kawan Karena belum menguasai energi ball sepenuhnya, Satoshi jadi susah mengenai mereka Shinji tiba-tiba muncul dan ikut melawan Pokemon-Pokemon itu Maka tidak ada pilihan selain mereka mundur Saat itu ada satu Geligar yang menabrak Satoshi Lalu kabur menyusul kawanannya Saat ditanya apa alasan Shinji berada di kota ini Ia tidak memperdulikan Satoshi seperti biasanya Petugas Junsa dan Suster Joy menceritakan tentang apa yang terjadi Setelah menghabiskan seluruh beri yang ada di hutan Kini Gliscor dan Geligar mulai mencuri makanan setiap orang yang ia temui di kota ini Diketahui Pokemon-Pokemon itu tertahan di sini tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena adanya padai Akhirnya mereka membentuk kelompok dengan gelombang suara Singkat cerita Satoshi dan kawan-kawan memancing para Pokemon dengan terak berisikan beri Namun lagi-lagi muncul tim roket yang berhasil menangkap seluruh Pokemon Kecuali satu Geligar yang bisa membebaskan teman-temannya Tim roket membayar perbuatan mereka dengan cara diterbangkan lagi ke udara Shinji mengejar para Pokemon yang kabur Berniat menangkap mereka, malah ia dikalahkan Gliscor Satoshi dan kawan-kawan bisa mengantarkan mereka semua kembali ke tempat asalnya Namun muncul Shinji yang melemparkan Pokeball untuk menangkap Gliscor Dengan tidak adanya pemimpin, para Pokemon itu mulai berterbangan tak tentu arah Satoshi dan kawan-kawan memancing para Pokemon ke Pokemon Center Dengan angin yang kuat, para Pokemon itu pun bisa diterbangkan ke tempat yang jauh Tim roket masih belum menyerah untuk menangkap para Pokemon Turtwig berusaha segera semungkinan untuk menguasai Energi Ball Yang digunakannya untuk menghancurkan tim roket Masih tertinggal satu Geligar yang menabrak Satoshi di awal episode Satoshi pun memutuskan untuk menjadikannya sebagai teman barunya Masih ada gurun yang harus mereka lewati sebelum bisa sampai ke Felstone City Tapi Satoshi dan kawan-kawan malah membiarkan para Pokemon bermain pasir Tiba-tiba muncul Hippodon dari dalam tanah Pacirisu yang mendekatinya tak sengaja tertelan Pokemon itu pun kembali masuk ke dalam tanah membawa lari Pacirisu Setelahnya Satoshi bertemu dengan Hippopotas yang pernah ia tolong sebelumnya Sama seperti sebelumnya Satoshi akan menolongnya lagi agar bisa bertemu dengan Hippopotas Sementara itu tim roket menembakkan jaring untuk menangkap Hippopotas Tanpa diduga muncul anggota lain tim roket Yaitu Yamato dan Kosaburo yang ingin menangkap Hippopotas juga Berhasil menarikan diri Kini Satoshi dan kawan-kawan berada di tengah-tengah perebutan antar tim roket Yang masing-masing bersih keras ingin mendapatkan Hippopotas Di tengah pertarungan yang seru itu Pacirisu akhirnya bisa keluar dari dalam mulut Hippopotas Setelahnya kembali terjadi pertempuran triple threat antara masing-masing pihak Dengan bergabungnya Hippopotas dan Hippopotas Tim roket yang saling bertengkar itu pun bisa diusir Sekali lagi Satoshi dan kawan-kawan pun berhasil menolong para Pokemon Setibanya di Pellstone City Satoshi dan kawan-kawan kaget ada aura spear yang mengarah ke mereka Mereka mengecek dari mana sumber aura spear tersebut Terlihat di sana ada trainer yang sedang berlatih bersama Lukario-nya Satoshi yang pernah bertemu dengan Lukario Sangat terkesan sekali dengan apa yang ia lihat Latihan terus berlanjut dengan Lukario yang kini mempersiapkan Bonras Ikari merasa hal ini terlalu intens untuk disebut sebagai latihan biasa Setelah itu muncul electabas dari balik pohon Yang mana memicu pertarungan antar dirinya melawan Pikachu dan Piplup Satoshi dan kawan-kawan yang mencoba mengetikannya malah ikut tersengat listrik Melihat hal itu latihan terpaksa dihentikan Lukario pun menembakkan aura spear untuk mengetikan pertengkaran antar Pokemon Sumomo lalu memperkenalkan diri sambil meminta maaf atas perlakuan Pokemon-nya Setelahnya datang Reiji yang merupakan kakak dari Shinji Electabas itu sengaja dititipkan kepada kakaknya yang merupakan seorang Pokemon Breeder Reiji juga mengatakan Shinji sudah mendapatkan badge setelah mengalahkan gym leader Sumomo Mendengar hal itu Satoshi langsung menantangnya gym battle Sumomo menolaknya hingga Lukario menembakkan aura spear ke arah trainer-nya sendiri Lukario itu hanya ingin menyemangati Sumomo yang kehilangan ambisi untuk bertarung semenjak dikalahkan Shinji Yang terjadi di pertandingan sebelumnya Shinji dengan mudahnya membantai seluruh Pokemon Sumomo Setelah mengalahkannya Shinji mengatakan Sumomo merupakan gym leader paling lemah yang pernah ia temui selama ini Karena hal itu Sumomo jadi mempertanyakan kepantasannya menjadi seorang gym leader Ikari pergi mengejar Sumomo yang sedang bermeditasi Ikari tahu rasanya kalah karena ia seringkali kalah dalam Pokemon Contest Setelahnya mereka saling curhat masalah masing-masing Tim roket yang berniat menangkap Lukario menampakkan diri Dengan satu kali ayunan bonras Tim roket langsung terbang entah kemana Setelah tim roket dikalahkan Ikari punya permintaan kepada Sumomo Yaitu ia meminta gym battle melawannya Sementara di rumah Reiji Satoshi menjelaskan ia tidak suka dengan cara Shinji melatih Pokemon-Pokemonnya Reiji pun mengakui Memang adiknya itu sangat keras sifatnya Kalau Satoshi bisa mengubah sifatnya itu Reiji akan senang sekali Satoshi lalu mengajak Reiji bertarung untuk mengevaluasi kemampuannya sebelum melawan Shinji Reiji pun setuju Yang tidak disadari Satoshi adalah Reiji juga bukan sembarangan trainer Ia punya segudang penghargaan dari berbagai Reiji Langsung saja pertarungan dimulai yang mana Satoshi memberitakan Turtwik Energy Ball Yang bisa ditangkis dengan Superbank Bibarel Berkat area rumputan Secret Power membuat Turtwik tertidur Setelah di takedown Turtwik kembali terbangun Dan beradu serangan dengan Bibarel Hingga akhirnya Bibarel tak sanggup lagi berdiri Selanjutnya Reiji mengeluarkan Sualot Sementara Satoshi memilih Starapia Quick attack yang dilancarkan malah semakin memperbesar badan Sualot Berkat efek Stockpile Akhirnya ia melepaskannya kembali mengenai Starapia Dan mengubah skor satu sama Terakhir ada Staraptor vs Pikachu Pikachu yang mencoba menghindari Brave Bird Tetap terkena karena Staraptor melebarkan sayapnya Meskipun begitu Pikachu bisa melompat menghindar Lalu Vault Tackle menghantam Wing Attack Starapor Hasilnya Satoshi memenangkan pertarungan ini Keesokan harinya Hikari berlatih Demi persiapan gym battle perdananya melawan Sumomo Hikari berencana menggunakan Big Blub, Ambipom, dan Bunyari Dalam pertarungannya itu Sementara itu Satoshi terlihat sedang berlatih gerakan Brave Bird Namun bukan hal yang mudah bagi Starapia Oleh karenanya Satoshi menjadikan dirinya sebagai sasaran Agar Starapia bisa cepat menguasai jurus itu Tidak peduli seberapa berbahayanya tindakan Satoshi Di dalam gym Sumomo sedang bermeditasi bersama Lucario Tim roket yang mengawasinya berencana mencuri Lucario Tapi sadar akan kekuatan Pokemon tersebut Sehingga tim roket mengurungkan niatnya Malamnya Hikari mengatakan ia sangat gugup sekali dengan gym battle perdananya Akan tetapi seiring berjalannya waktu Nanti Hikari akan terbiasa dengan sendirinya Keesokan harinya tim roket memasang kamera di segala penjuru Mereka kaget melihat Hikari yang justru datang untuk menantang gym leader Di dalamnya baik gym leader maupun penantang sudah siap di posisi masing-masing Kuroda selaku wasit menjelaskan pertandingan ini 3 vs 3 Dan hanya penantang yang diperbolehkan mengganti Pokemon selama pertandingan berlangsung Pertama Sumomo memilih Meditide Sementara Hikari memilih Bunyari Bunyari memulai dengan Bounce Yang sayangnya masih bisa diantisipasi berkat T-Tag Meditide kemudian melayangkan Drain Punch Yang tidak bisa dihindarkan meski sudah memakai Spin Hikari mencoba dengan Ice Beam Akan tetapi confusion memecahkan Ice itu berbalik mengenai Bunyari Berikutnya Bunyari diangkat lalu diempaskan ke bawah Yang untungnya masih bisa selamat berkat telinganya yang fleksibel Bounce Attack dan Drain Punch saling berpenturan Yang mana sangat berdampak sekali terhadap Bunyari Sehingga ia pun dinyatakan kalah Hikari memerintahkan Ambipom Sweep Lalu dengan Double Hit Tail sukses membalas kekalahan temannya Sumomo memilih Lucario Dengan Bond Rushnya ia bisa menangki setiap serangan Ambipom Hingga melemparkan Ambipom keluar arena Pokemon terakhir Hikari yaitu Piplup Sempat terkena Aura Spear Piplup mengurung Lucario di dalam Whirlpool Yang mana Lucario bisa bebas setelah melancarkan Metal Club Kembali Lucario menghindari Bubble Beam Lalu mendorong Piplup dengan Force Palm Piplup meng-cancel Aura Spear dengan Backnya Lalu serangan yang berpenturan menciptakan Kepulang Asap Memberikan kesempatan bagi Lucario untuk mendaratkan Force Palm sekali lagi Yang menjadi penentu kemenangan bagi Sang Gym Leader Setelah pertandingan selesai Hikari mendapatkan pengalaman Gym Battle Sementara Sumomo mendapatkan kepercayaan dirinya lagi Tim Roket yang melihat kuatnya Lucario Kembali berencana untuk menangkapnya Tim Roket kemudian menyelinap masuk ke dalam Jeep Mereka malah berakhir di ruang bijat sebelum sempat mencuri para Pokemon Singkat cerita setelah beristirahat Kini giliran Satoshi versus Sumomo Peraturannya masih sama dengan Satoshi yang mengeluarkan Starapia versus Macok yang dipilih Sumomo Quick Attack mampu di blok Macok Setelah menghindari Ariel S, Macok berhasil mendaratkan Cross Chop Starapia tidak akan bertahan lama kalau terus diserang seperti ini Maka Satoshi merintahkan Quick Attack untuk mempercepat Ariel S Hingga mampu menembangkan Macok Sumomo mengeluarkan Meditate Sementara Satoshi tetap dengan Starapia Starapia tidak bisa mengenai Meditate berkat Detek Meski sudah dicoba beberapa kali Setelah tenaganya terisi penuh Meditate melancarkan Drain Punch dilanjutkan membanting Starapia Satoshi bertindak cepat dengan mengganti Starapia dengan Jim Car Drain Punch menghit Jim Car sambil Meditate terus menghil Untuk mengalau serangannya di deck dipersiapkan Satoshi lantas memerintahkan Flamethrower dilanjutkan Flamethrower Bagaimanapun juga Meditate mengubah jalur Jim Car hingga ia mendabrak dinding Kembali Satoshi terpaksa menggantinya dengan Starapia Sempatan yang pas untuk mengetes Brad Bird Yang bisa mengknock out Meditate dengan sekaligian Dengan tersisa satu Pokemon Lucario pun melangkah ke arena Lucario mampu meng-counter Brad Bird dengan Metal Clown-nya Karena Brad Bird sendiri juga berdampak pada penggunanya Maka Starapia pun tidak bisa melanjutkan pertandingan Satoshi merintahkan Jim Car untuk terus melancarkan Flamethrower Namun dihentikan dengan Force Palm Jim Car lalu membalas dengan Flame Wheel yang juga telah menghit Lucario Lucario melanjutkan dengan Bondra saat Jim Car masih terkena efek Force Palm Jim Car lalu dik bersembunyi di dalam tanah Lucario bisa mendeteksi aura Jim Car Memaksanya keluar dengan aura Spear Lalu mengakhiri Jim Car dengan Metal Clown Pertandingan semakin memanas ketika masing-masing trainer hanya memiliki satu Pokemon lagi Yaitu Weasel vs Lucario Di sisi lain, tim roket akhirnya selesai pijat Mereka lanjut mencari Pokemon untuk dicuri Namun malah menemukan Kroagung yang sedang mengetes Poison Chapnya Tidak ingin mencari masalah dengan Pokemon aneh itu Tim roket pun perlahan menutup pintu Anehnya Kroagung sudah berada tepat di hadapan mereka Tim roket pun hanya bisa pasrah saat diterbangkan Kroagung Kembali ke pertandingan Water Gun dan aura Spear berbenturan Weasel dengan hati-hati menghindari Bond Rush Aqua Jet sempat ditahan dengan Metal Clown Sebelum akhirnya Lucario terpental dengan daya yang diantarkan Weasel Lucario berupaya mendekati sambil menangkis Sonic Boom Lucario balas dengan aura Spear Yang ternyata itu hanyalah pengalih perhatian Agar ia bisa mendaratkan Force Palm Sumomo memerintahkan Lucario menghabisi Weasel dengan aura Spear Meski tidak mampu bergerak Weasel mempelajari Water Pulse Yang digunakan untuk memblok aura Spear Semakin membaralah api semangat kedua Pokemon Saat saling melancarkan serangan terbaik mereka Quasit sempat mengira Weasel sudah kalah Akan tetapi ia kembali bangkit Kebetulan saat itu turun hujan Dan karena atapnya yang jebol air yang membasahi tubuhnya Membuat Weasel kembali mendapatkan energi Di saat-saat terakhir Satoshi mengkombo Water Pulse dan Aqua Jet Sementara Sumomo memerintahkan Lucario untuk menerjang lawannya dengan Force Palm Hasilnya kedua Pokemon tak lagi sanggup melanjutkan pertandingan Menjadikan hasil gym battle dinyatakan drop Meskipun hasilnya drop Sumomo memutuskan mandiakan Satoshi Cobble Bass Karena puas akan pertandingan yang mereka sajikan hari ini Satoshi pun berterima kasih Dan siap melanjutkan perjalanannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.